...jul dan juga Pak Pulung, silahkan. Oke, ini dia waktunya. Band and pick akan segera dimulai menandakan match upper bracket kita. Akan ada satu tim yang harus didorong secara paksa... ...untuk melewati menuju ke bracket selanjutnya. Kita ada lower bracket ya. Bener, dan sebenarnya ya menurut coach Zay Spoon itu bener-bener bakal jadi game yang berat. Ini gak bakal jadi match yang mudah untuk kedua tim. Nah, kuncinya memang adalah draft pick-nya. Jangan sampai kena out draft dan harus nge-predict beberapa pick yang mungkin menjadi hero nyaman dari kedua tim. Sebenarnya kemarin kita udah ngeliat juga ya bagaimana permainan dari Blacklist. Meta old school-nya mereka, nongol lagi. Barat, Estes, Benedetta. Itu adalah hero-hero yang udah sering banget kita lihat dari Blacklist. Tapi untuk meng-counternya, itu pun yang masih menjadi pertanyaan. Sebenarnya menurut gue pribadi adalah... Blacklist ini tim hipnotis, Pak. Mind-blowing. Mind-blowing. Masalahnya di saat mereka udah bermain dengan lima player ini, siapapun lawannya dipaksa untuk masuk ke dalam tempo permainan mereka. Lu mau punya tempo permainan apa? Udah itu ntar dulu, lu ikut tim kita dulu. Sangat kebawah ya? Dan memang dasar dari Blacklist sendiri bermain dengan hero-hero support. Layaknya Estes, Digi, dan untuk first phase dari band-nya. Masih belum ada respect terhadap keduanya, namun Joy yang lepas. Langsung diamankan untuk RRQ. Oke, Joy. Ini adalah satu bentuk apa lagi, coba. Joy dilepaskan secara jelas, tapi di satu sisi yang berbeda, ada beberapa hero lagi yang memang kita tahu bagaimana broken-nya dari glue ini, Loh Lim. Dan bukan hanya glue sebetulnya Pak, Parsha pun menjadi salah satu hero power dari Blacklist sendiri. Jadi ini cukup mengkhawatirkan, namun balik lagi, dari Parsha sendiri adalah hero yang dia gak punya defense yang bagus. Oke. Dan Joy ini bisa bebas sebenarnya untuk langsung play in front of it karena Parsha. Cukup dari Joy aja atau mereka masih butuh lagi? Kalau menurut gue, Aror Kiyoshi masih butuh lagi. Di satu sisi, hero-hero seperti Yuzo pun masih standby, masih bisa langsung diamankan. Cuman mau diambil sekarang gak capable gak untuk kelawan dari glue yang ada di satu XP yang sama? Dan kalau kita membahas soal front of it, hero-hero yang bisa lakukan sebelahnya. Kebetulan memang Albert, akhir-akhir ini masih sering menggunakan Assassin dan Fanny-nya keluar. Fanny bersama dengan Fanny dan Hilda. Finn, akan menggunakan Hilda sepertinya. Dan ini pun seperti ya, akan membungkam Blacklist untuk tidak bisa menggunakan Assassin. Di atas kertas, metode seperti ini biasanya seperti itu. Tuh, biasanya ya, tapi kan kita tahu Blacklist ini kan kadang abnormal juga Pak. Yes. Dan bahkan STS-nya juga diamankan di pin ketiganya. Karena mereka gak mau sampai STS dia terkena band duluan. Nah, ketika STS sudah diambil otomatis dari mid dan juga romernya sudah diamankan. X-Pilen pun sudah ada janggulnya nih. Bisa dipersempit lagi sama Aror Kiyoshi. Oke, terlihat ini dia dukungan untuk Blacklist pun teman-teman semua. Tenis indoor Senayan penuh. Banget. Penuh. Banjir semuanya rapat sekali. Banjir kali ini. Mungkin kalian juga udah bisa mendengar ya bagaimana suara lantunan dari sorak-sorak dari masing-masing pendukung. Yang tadi itu pendukung dari Aror Kiyoshi dan juga pendukung dari Blacklist Internasional. Ini untuk kalian nih Kadita. Langsung dilenyapkan begitu saja Kadita ya tidak bisa bermain lagi Kaditanya. Tidak akan menjadi satu support sistem lagi yang tadi itu nantinya. Ditubuh dari Aror Kiyoshi. Karena kita beberapa kali kemarin melihat Clay juga udah sangat-sangat sering menggunakan satu hero ini. Sukar ya kalau ini dari Clay. Sampai jumpa Clay. Untuk hero nyamannya, GIF, udah kena. Di band sama Aror Kiyoshi sendiri. Tapi jangan lupakan, Clay ini punya signatur hero juga yaitu Parsha. Dan Parsha juga udah diamankan. Jadi emang udah mulai disempitin nih hero-hero dari Clay sendiri. Dan bahkan Kadita yang kemarin sempat digunakan juga sama Clay. Kena band di fase kedua. Mungkin hero match-nya akan lebih sempit lagi. Tapi mengingat adanya Lunox yang mulai eksis kali ini. Akhir-akhir match ini bisa aja nih menjadi pilihan untuk Clay sendiri. Oke, itu dia. Barat. Seperti yang udah kita sebutin dari tadi. Barat. Kemarin nongol kan beberapa kali masalahnya. Barat. Estes. Sekarang Estesnya udah nongol. Mereka punya high ground lagi. Udah pake kompik sejauh ini. Untuk di area dari kini ada dua. Mereka punya high ground. Mereka punya satu support system yang tinggi banget. Bener, 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 bener. Sebenernya memang itu kombinasi yang mengerikan sekali ya ketika Barat muncul bersama dengan Estes. Pastinya kill Barat aja kan itu udah susah banget. Nah, tiba-tiba ada Estes yang bikin dia makin seterong lagi. Dan mungkin invasi jangkau dari awal itu bakal susah banget dilakukan oleh RRQ. Mereka membawa Hilda dan kalau Hilda di awal kurang dalam untuk invasinya. Yang impact dari Hilda-nya tuh akan sedikit berpulang. Oke, itu dia. Hilda akan seperti apa nantinya? Karena satu hero contoh seperti Estes ini akan sangat-sangat membombardin dan juga menghancurkan bagaimana permainan nanti dari Hilda-nya gak, Prof? Oh, kalau Hilda dia akan menjadi pelari kebetulan. Bener. Dari ruangan sebelumnya menuju kepada ruangan jungle yang lebih dalam. Mungkin kepada teman-teman Black Kids International untuk ditabrak. Oke. Kayak profesor barusan ya? Bener. Bombar ritual ya dari sana ke sini ya? Dari bawah. Yang penting jangan salah tangga. Puter naik ke atas. Jauh ya ternyata ya? Kalau profesor salah tangga ya? Lah kok des Inggris gitu? Kira-kira ke situ. Untungnya tidak kesana ya? Ya, alhamdulillahnya kita inilah dia untuk pertandingan pertama dengan Brody dan Estes. Ini kayak kombo lama yang sempat dibawakan juga. Terakhir kali kita melihat hal tersebut mungkin 3-4 season lalu. Karena mau bagaimanapun semenjak saat itu Brody tidak muncul lagi sebagai salah satu sosok jungler. Dan sekarang berperan sebagai goal planer yang memang sangat potensial sekali untuk memenangkan early matchup melawan beberapa hero. Salah satunya adalah yang terbuka mungkin Beatrix. Beatrix ya. Menarik sebenarnya hero power dari Skylar juga. Cuman ya jadi pertanyaan sekarang adalah jangkau ini ya. Jangkau apa yang akan dipasang oleh Black Kids? Wow. Wow, ini signatur hero dari Skylar bahkan waktu dia masih main di MBL. Oke, namun dengan sangat cepat. Dengan sangat cepat ini juga menandakan kalau pakem mereka, pakem dari Blacklist ini berjalan lho. Berjalan sesuai dengan rencana harusnya. Ya, ditambah dengan hadirnya Fredrin, Estes ini udah menjadi sebuah sinergi yang sempat kita lihat juga. Oke. Walaupun timnya baru saja dikalahkan Insendio Supremacy, tapi mereka juga sempat membawakan hal ini di grup stage. Bahkan kemarin di babak knockout stage. Dan dengan kehadiran dari Cloud serta Faramis, ini akan menandakan bahwa tempo permainan menabrak akan diluncurkan semenjak awal oleh teman-teman dari RR Kyohoshi. Mengingat ada 4 hero bahkan. Hilda Fanny, Joy, oh semuanya, 5-5-nya. Bisa jump in dan bisa teamfight semenjak 5 menit awal. Yang penting kuncinya apa? Level 4. Level 4. Yap, itu dia. Masih-masih hero udah langsung diamankan oleh tiap tim. Match Upper Breaker kita, Best of Up Series. Game pertamanya akan segera dimulai. Gue tau kalian di luar sana, pasti banyak informasi RR Kyohoshi, pasti banyak yang dukung Blacklist. Tapi coba lihat, di kolom komen kita ramein dulu dong. Ramein dulu dengan hashtag dari tim kebanggaan kalian masing-masing. Itu dari R Kyohoshi ataupun dari Blacklist Internasional. Tapi apabila kalian yang mendukung RR Kyohoshi, coba kita pengen lihat. Saatnya Indonesia, kita ingin ngeliat seramai apa nih? Seramai apa nih? Saatnya Indonesia, check kolom komen kita. Dan sebuah early anti-climax pun hampir saja terjadi. Hampir ya. Ini panggung teman-teman, udah menggelegar banget. Sudah tidak sabar untuk menyaksikan in-game-nya. Namun ternyata kita harus ada sedikit pause. Benar, benar. Ada game pause dulu ya, teman-teman. Coba lihat R Kyohoshi, semoga R Kyohoshi juara. Kita amin, kita pengen baik-baik, kita aminin ya. Apalagi perwakil badan Indonesia. Iya. Ini buat teman-teman semua juga di luar sana yang emang pengen tip-tip-tip salam ya. Selain nantinya bisa nongol di power third kita, di mana komen-komen terbaik kalian akan langsung dimunculkan di situ. Kalau emang gak kebaca, boleh. Waduh. Wow. Ada gak kebaik, wong ya rupanya. Halo. RRQ. RRQ terangkanya. RRQ ya. Ini dia Kingdom. Wow. Kingdom sudah berkumpul. Masalahnya Pak, kemarin mereka baru hadir loh. Iya. Kingdom saat pertandingan karaki wakira. Iya. Kemarin pemanasan nih mereka nih. Sekarang hadir kembali. Hadir lagi. Ini mereka nginep Pak. Tadi kalau enggak Pak, tadi aku ketemu di luar dengan salah satu Kingdom ya. Wih kalian hari ini rame gak? Rame Bang, udah ada 400 orang nih. Buset. Udah ada? 400. Masuk coba lihat tuh semuanya tuh. Di belakang. Itu dia semua tuh. Itu dia semua. Itu dia semua. Tapi nih jujur ya, dari hari pertama sampai sekarang ini paling rame-nya, paling keras banget. Lihat bahkan di outdoor-nya aja ini penuh banget. Kayaknya gak ada celah sama sekali. Oke ini di outdoor kita. Hai. Tennis outdoor untuk saya. Halo. Tennis outdoor-nya. Apa kabar kalian? Baik-baik ya? Baik ya? Luar biasa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya dengan semangat kalian yang datang sini juga bisa sampai energinya. Ketiap-tiap tim yang kalian dukung dan tim Indonesia. Sekarang sedang bertanding mula saat Indonesia. Kita mau lihat nih seberapa solidnya kalian, seberapa kompaknya kalian. Kita juga mau melihat nih bagaimana titipan-titipan salam dari kalian. Bagaimana titipan-titipan dukungan kalian. Kalau emang gak kebaca di bawah kalian bisa langsung menuju ke Instagram dari Lin. Admin Kocul. Admin Kocul. Adpapulung ataupun. KBGWB. Nah kita mau lihat nih. Kalau ada waktu kita bacain. Benar. Kita bacain bagaimana dukungan-dukungan dari kalian. Wow ini outdoor kan rame banget asli. Ini indoor, ini indoor. Ini indoor. Nah ini indoor lagi nih. Ini indoor lagi. Luar biasa para kingdom yang hadir. Mana ini? Apa tuh? Wow tuan rumah harus juara. Iya amin. Amin. Saat Indonesia. Anarchy 4M4. Amin. Ya ampun. Ini juga para pendukung Blacklist ya. Iya betul. Tetap hadirnya. Termasuk ada hadirnya Alodya. Benar. Yang berada di berarti sebelah kainannya dari kita. Nih paling depan nih Pak. Iya benar benar benar. Kalau saya kalau posisi-posisi itu tau saya. Iya iya. Saya hafalin semua itu disini. Oh memang. Spot spotnya. Karena biasanya paling depan ada. Iya. Tapi menarik sih karena dengan tuan rumahnya adalah Indonesia. Dan tim Indonesia yang bertanding semuanya full respect. Ini bukan masalah tim mana lagi yang jadi wakil. Tapi semuanya bersatu demi Indonesia. Betul sekali apalagi dengan tagline kita. Saatnya Indonesia. Gak cuma untuk tuan rumahnya. Tapi juga saatnya untuk membawa kembali. Piala yang bisa dibilang dua kali M-series ini. Berada di tempat lain. Iya berada di tangan dari tim yang berasal dari Filipina. Akankah ya M4. Ya kita juga pasti menaruh respetasi yang sangat tinggi kepada perwakilan dari Indonesia. Amin. Tapi nantinya kalau memang semuanya di luar respetasi tim support tetap dukung. Tapi untuk sekarang kita optimis. Optimis pasti. Optimis pasti. Optimis harus. Optimis pasti. Optimis wajib dapet. Harus. Karena yang udah absen dua kali sih harus udah diambil lagi ya. Dan sebenarnya potensinya juga lumayan besar kayaknya gak sih Be'ah. Potensi untuk teman-teman dari Indonesia yang bisa dibilang sekarang tuh lagi ada di pasat kuat-kuatnya. Oke. Jadi kemungkinan memang pengennya Amin besok di final upper pengen si RRQ SMO-nya. Semuanya mau seperti itu. Pasti. Pasti. Dan kalau misalkan kita melihat sekarang dengan bagaimana hadirnya untuk draft yang begitu individual. Aku bilangnya individual kenapa? Karena ini potensial untuk bermain 4 satunya pun masih ada. Dari teman-teman tim RRQ Hoshi. Jadi dengan draft seperti ini, 5 menit awal kita akan sepertinya sering sekali melihat bagaimana serangan-serangan cepat. Dan juga bagaimana hadirnya invasi-invasi jungle. Apalagi dengan hadirnya Fanny. Ini jadi double nih. Hilda, Fanny, Faramis juga di tangan play. Sepertinya akan menjadi sebuah tempo permainan yang bisa dibilang sangat cepat dan bisa dibilang sangat agresif dari tim RRQ. Dan sebenarnya dengan adanya Fanny dan Hilda, bahkan dari buff awal banget nih, bisa langsung ditambah. Tapi balik lagi nih dengan Black Leads International yang dia bawa XS-B. XS-B M4. Kebanyakan dari level sebelum level 4, dia selalu dimakan entah itu sama assassin-nya atau sama misman-nya. Dan itu yang harus jelas padahal banget nih sama Black Leads International. Kalau kita ngomongin soal bagaimana Estes ini hadir, beberapa kali kita juga menyaksikan ada hero-hero yang selain seperti Zoom salah satunya. Yang mainin ada yang off-effect. Bahkan banyak banget yang bilang, tanpa adanya 2-U. Estes sekalipun masih ada kok untuk counternya sendiri. Termasuk salah satunya yang sempat tadi kita saksikan. Ketika dimensi 3-U yang fokus melawan incendio supremasi, dengan Granger ternyata, Minimum ke damage-nya ini, Minimum ke single damage-nya ini dari awalnya. Kasih ke single damage-nya ada hak-nya, biar kemudian infajenya ini bahkan tetap dihumpulkan. Dan bisa memberikan tekanan dari 8 menit awal bahkan. Benar, dan ada juga dengan saya disini, yang auto tersebut akan baksia dari sirupan regen-nya. Itu sepertinya kalau baksia tidak, namun kalau dirihan dari skala infaj besarnya, disuntuk baksinya sendiri menghindari heal-nya S2 agak keren, dan makanya agak jarang muncul juga dari M3. Dan sebetulnya, ketika S3-U yang lagi populer banget, otomatis hero seperti Transformers soal besokan, dan mungkin U-Bong salah satunya yang sudah langsung menabrak dan memberikan damage yang 100%, bisa jadi hero favorit juga dari skill-nya. Sebetulnya satu hero sih yang aku sampas penasaran dan masih belum muncul, karena satu-sampas lain hal juga, karena memang kalau aku melihatnya hero ini memang tidak memiliki sisi power yang begitu, pasti. Bahkan Estes sendiri masih ada slow effect gitu kan, jadi itu adalah Florin. Florin sampai sekarang walaupun dia punya anti regen-nya, karena dimana itu dari Bloom-nya, sangat membantu sekali, apalagi ketika beradaan dengan Estes. Tapi sampai saat ini pun memang belum menjadi jawaban, karena ya mau bagaimanapun, Florin sudah debuff sekalipun belum menjadi hero favorit. Belum jadi pilihan ya. Jadi terlihat lagi antara Finn dan juga Oh My Venus, memang terlihat dari kedua player ini. Contoh dari Finn sendiri, beberapa match ke belakang, beberapa game ke belakang, dengan penggunaan Hilda-nya, terlihat bagaimana pola permainannya untuk terus-terusan menabrak, terus-terusan nge-pick off, terus-terusan mengganggu, terus-terusan untuk menghancurkan estimasi waktu yang dimiliki oleh player-player lain. Itu bisa melakukan farming-an. Tapi berbeda dengan Venus kan, Venus memang benar-benar ngikutin kemana. Iya, stick to the team. Iya, entah dia yang ngikutin, atau entah orang yang ngikutin dia. Iya, sebenarnya balik lagi, tergantung dengan call-nya. Karena mau bagaimanapun tadi, Coach Z aja sempat bilang bahwa call-nya itu berasal dari Oh My Venus. Oke. Jadi kalau seandainya Oh My Venus ini yang ternyata akan memberikan sebuah call, ya artinya dia yang artinya akan menjadi salah satu koros rotasi utama dari teman-teman tim Black History International. Nah itu, ya ampun, gue serius merinding banget, gue dengar di belakang nih. Coba. Luar biasa. Mungkin kalian juga ngedenger ya bagaimana teriakan-teriakan, Indonesia di belakang. Wow. Merinding, saya. Dan dukungan yang luar biasa dari teman-teman Kingdom di belakang. Tidak ada hatinya. Dengan drum, dengan bendera-bendera, jersey, dan bahkan banyaknya merchandise yang digunakan untuk mendukung tim RRQ Hoshi dari Indonesia. Oke, itu dia teman-teman. Bagaimana support dari tim-tim, ataupun bagaimana support dari supporter yang ada di Indonesia, yang mereka semua berkumpul hari ini, mereka semua hadir hari ini. ketempatan pula kita yang memang menjadi tuan rumahnya. Ya ampun. Bagaimana dong? Hilang fokus. Cepat ya, Bapak kalau ada ginian langsung. Cepat sekali ya. Mahap. Tapi pendukungnya Black History juga gak kalah seru loh. Mereka hadir juga. Rame lah, rame juga. Saya lebih fokus sama tulisan-tulisan yang menarik sebenarnya. Saya juga sih, tadi emang beda-beda yang kesana. Emang beda-beda yang nge-distract fokus gitu. Tapi ini yang sama. Ini yang sama. Dan sudah dimulai usuk gamenya, langsung saja kita saksikan game pertama terawar QC versus Blacklist Internasional. Oke. Sebenarnya dari kedua romernya, satu akan lebih agresif lagi. Namun kalau kita lihat dari Omavendus yang di early game, langsung dipok tanpa adanya rasa kasihan dari Finn. Oke, ini dia. Udah deh seperti biasa. Dengan adanya pergerakan Finn, yang memang menggunakan, yang memang menggunakan Hilda seperti ini, dia akan selalu, selalu masuk ke dalam area dari musuh, mengganggu lagi dari mana pattern farming yang dimiliki oleh pemain dari Blacklist. Tapi apakah itu akan berhasil? Karena sekarang ada Estes pula. Diganggu, di healing. Diganggu, di healing lagi. Ya, mungkin nih heal up yang di early game kali ini masih cukup bisa membantu bagaimana pola permainan dari Blacklist Internasional itu sendiri. Ditambah dengan arah Reki Hoshi yang untuk sekarang sekalipun, hanya melakukan poking damage, dan tidak mau terlalu memberikan banyak source kill yang keluar agar nantinya bisa melakukan skema tipa di early game. Yap, ini dia Finn. Hampir saja untungnya dengan Cyclone Eye. Dia masih bisa pergi dari area tersebut, masih bisa selamat, tapi tetap belum mau pulang. Benar. Dan kalau melihat pergerakan dari Estes SD, dari Omavendus, nggak bermain dengan game boosting di arah gold lane-nya. Karena memang dari gold lane-nya lawannya kalau hero yang sebenarnya dari landing phase-nya nggak terlalu kuat. Jadi Brody menurut gue nggak harus sampai di musuh kitar juga. Dan akhirnya mid lane yang dipilih oleh Omavendus. Oke, ini dia waktunya. Albert, Albert, dan Albert. First Blood presented by Infinix. Sudah berhasil didapatkan oleh Aurora Q Hoshi. Dan benar saja gangguan yang diberikan cukup berarti di early game ini. Ya, early game yang sangat bagus sekali untuk Aurora Q Hoshi dengan First Blood. Menuju kepada Oh My Venus yang hanya menggunakan Aegis. Jadi dia tidak memiliki escape ability seperti flicker. Atau bahkan setidaknya dengan menggunakan satu Bob Purify untuk menghindari attack yang begitu banyak. Daripada satu Fanny yang di early game memiliki power. Apalagi dengan menggunakan ultimate cutthroat-nya. Yap. Sudah cutthroat datang dengan satu kabel yang dia miliki. Sementara itu sekarang ada dua hero tadi di bagian bawah. Sementara Edward ataupun Hajinya harus mundur. Tergi dahulu Tartal sudah terlihat. Akan seperti apa lagi pertempuran di area ini. Karena Finn-nya sudah set up posisi. Edward-nya ditampol dulu. R7 mencoba untuk mengganggu. Dan juga Max benar-benar area dari Perpuan. Yang memiliki nolak pemain dari pelanggungan Sonya. Sampai lihat R7-nya masih stay di area tersebut. Tapi Edward untuknya dia masih bisa menaiki lagi. Karena satu menaiki mungkin oleh Akhiyoshi. Dan juga ada satu ke Altar. Kenapa di bagian belakang? Haji Ijah mendapatkan sebuah space untuk bisa mengeluarkan lagi. Karena Fader Ice Rai. Dan mereka semua bubar jalan Finn. Harus tumbang di area tersebut. Wow, padahal sudah menjadi satu hal yang sangat positif. Dimana Wise terpaksa untuk mengeluarkan retribusinya. Namun kali ini tetap gak bisa set up. Dan Albert langsung dikasih split-split dulu dari glow-nya. Namun Play yang bakal coba dituju. Masih bisa selamat. Namun Tartal gak bisa dihindari lagi. Sebenarnya flikir ini langsung bawa jawaban dari Haji. Karena dia langsung di posisi. Tapi Edward-nya. Edward-nya 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 Edward. Edward masih punya flikir. Ini apapun kita waspadain Edward. Satu XP Lennon yang bikin oleh Clemens Salazar begitu. Kuat pemainannya untungnya. Energi Eruption yang gak kena bro. Ya Energi Eruption. Dan kalau misalkan kita melihat bagaimana R7. Yang satu-satunya yang bisa melakukan sebuah engage ke arah Haji. Ini yang mungkin harus diperhatikan dari teman-teman tim RR Kihoji. Bahwa mereka harus benar-benar bersamaan. Ketika ingin menabrak. Agar kita tahu sendiri radius dari Clemens Altar. Sekarang tidak bisa keluar dari zona lingkarannya. Dari Paramus itu sendiri. Ini tadi posisi yang dimiliki oleh Haji juga bagus banget ya. Dia tahu berapa jarak yang harus dia punya. Untuk bisa memberikan gangguan terhadap Orange Buff. Yang akan diambil oleh Albert loh. Tapi ini dah. Taman emblemnya. Ya gak jauh-jauh dari Penetration. Dan juga Hybrid Dragon. Apalagi kalau misalkan kita melihat. Ada satu poin untuk Hybrid Penetration. Daripada satu sosok laut. Yang nantinya mungkin Skylar. Akan lebih berfokus untuk memberikan sokongan damage tambahan. Ketika langsung mengincar ke arah belakang. Haji adalah target utama. Apalagi dia tidak membawakan sebuah Purify. Dan dia kali ini membawakan Slicker. Jadi escape mekanismnya hanya satu. Yap. Satu pilihan yang sangat baik. Tadi Joy terlepas. Joy diambil. Untuk melawan dari Glue juga capable sejauh ini. Dia punya mobilitas yang sangat tinggi. Dia punya clear minion yang juga cukup cepat. Lalu dia bisa melakukan mobilitas ke area yang berbeda dengan sangat-sangat cepat pula. Tapi Albert bertemu dengan Wise sekali nih. Wise-nya sudah mulai memancing. Dan sepertinya akan ada gangguan lagi yang diberikan oleh pemain yang lain dari Blacklist. Tapi Haji lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu. Dan bahkan kalau disini pergerakan dari All-Name. Sudah mengarah ke arah Goldman. Ya kan juga ada block damage yang cukup liar. Searah Skylar harus dipaksa mundur. Bahkan di bagian bagian juga Wise sudah siap. Bersama dengan teman-teman dari Blacklist. Empat member yang diturunkan ke arah Goldman. Yap. Ada satu mission yang bisa dibilang fail kali ini. Ini walaupun tadi torn apart memory-nya udah masuk pula ke tubuh dari Skylar. Dan tiga player lain berhasil dijagalkan. Ujung-ujungnya berhasil dijagalkan oleh pergerakan Finn yang ada di area tersebut. Dia menjaga, dia membuat garis pertahanannya di area di sebelah dari Turtle. Ya ditambah dengan bot sekarang Finn hanya mengamankan repositingnya. Dan Albert. Waduh, waduh, waduh. Ban, 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 ban. Untuknya Albert masih punya steel cable dan pergi dari area tersebut. Ya energinya masih terlalu banyak. Dan juga untuk Finn sendiri walaupun terkena torn apart memory. Tapi masih untuk untuk damage-nya walaupun harus mengorbankan atau double split. Oke, ini dia part tempuran. Dia akan kembali pencah. Joy dan juga. Ada pergerakan dari Skylar dengan. Satu lagi. Pergerakan yang memang sangat-sangat baik sekali. Mereka berhasil mendapatkan lagi karena... Tidak. Tidak. Presented by UBS Gold. Namun kekali ini Haji gak sedikit lagi epitirisa. R7 mencoba untuk memberikan gaguan. Masih berapa tentara. Dan R7. R7. Berhasil memberikan sebuah hukuman terhadap Haji. Dan juga Skylar berhasil menghancurkan sakota tadi area tersebut. Tapi R7 sepertinya akan mengorbankan dirinya kah? Tidak kena Edward. Masih stay berada di atas tubuh dari R7. Oh masih serba. Masih bisa selamat tentunya. Bahkan Edward. Oh no. R7-nya tetap harus tumbang. Namun Edward. Dia harus menjadi korban juga. Satu bayar satu. Satu bayar satu yang masih cukup adil bisa dibilang. Apalagi dalam keadaan kali ini Aran Kiyoshi mendapatkan banyak sekali poin kill yang cukup mahal. Haji juga ditumbangkan ketika setup yang sebelumnya. Dan untuk sekarang dari itemnya mungkin bisa kita lihat bahwa Brody dari Oheb memang memenangkan matchup dari segi goldnya. Namun perlahan-lahan mulai diambil Skylar farming sendirian. Dan bahkan dengan posisi seperti ini. Permainan 4-1 mungkin sesuatu lagi akan muncul dari Aran Kiyoshi ketika nanti ada golden star di tangan dari Skylar. Yep. Clay sudah berkumpul di tengah. Ada Joy. Akan balik lagi. Walaupun tadi mereka mengorbankan pulang karena salah satu laner. Yang ada saja Venus memegingkan kemana ke Venus. Venus berhasil langsung dihancurkan begitu saja. Hilang sudah satu healer utama di dalam Blacklist Internasional. Sebetulnya pick off yang simpel. Bukan pick off yang berat. Namun dibutuhin juga Wise. Langsung menjadi garda terdepan untuk membuka vision. Sudah mulai berkumpul nih karena memang midlane adalah urus utamanya. Tidak boleh sampai hancur. Ini satu hal yang sangat-sangat baik loh. Hanya saja Edward pun sudah melakukan. Sudah mulai sering nih. Dia untuk bergabung bersama dengan rekan-rekannya. Sudah bergerak terus-terusan lagi ke arah dari mid itu sendiri. Dan Wise berserta dengan tempat rekan lainnya. Mereka pun perlahan tapi pasti. Selangkah demi selangkah. Mereka mulai masuk dan juga memberikan invasi terhadap area defensif yang dimiliki oleh Aran Kiyoshi loh Prof. Terlalu banyak area off effect. Bagus banget dari area Rekyoshi. Apalagi ketika teman-teman dari Blacklist akan berkumpul. Di satu titik yang sama. Apalagi kalau misalkan dalam keadaan Omai Vendus tidak ready dengan Aegis-nya. Defight mungkin akan selalu dilakukan ketika Finn dan juga adanya R7. Finn-nya terkena langsung ke arah satu tona. Bud Memory dan Edward. Edward sedikit lagi SP-nya. R7 dan belian itu semua langsung saja mencoba untuk memberikan jangkuan. Tapi ternyata masih ada Vendus yang sudah memberikan healing dihadap hubungunya. R7 berhasil kabur karena berbeda. Dan mereka harus dipaksa mundur. Blazing Duit dikeluarkan. Dan Skylar berhasil balik dengan satu battle mirror image. Wow objektifnya kuat banget dari Blacklist. Bakal bisa dibilang perfect turtle. Perfect turtle. Diga kali turtle diamankan. Walaupun bukan diamankan secara free ya. Karena memang masih ada kontes. Yang dilakukan oleh teman-teman dari arah itu. Namun kita melihat di mana menit ke-8 perbedaan Goten ini dipaksa banget Prof. Ya ditambah dengan hadirnya satu buah turret di area bottom lane yang sebenarnya sama-sama impas. Hanya saja bedanya untuk sekarang Skylar secara individual dia bisa pumping banyak dan dia bisa melakukan dual lane untuk pushnya. Hanya saja ketika dia jump in terlalu jauh akan ada banyak banget member dari Blacklist yang akan menghalau bagaimana split push. Yang bisa dibawakan oleh Araki Hoshi dengan menggunakan satu cloud ini. Ini ada dua hero lagi ya yang kita lihat ya dari bagian setelah sana mereka masih santai aja. Mereka masih menguasai di area ini. Edward satu sosok X-Planer yang selalu aja apabila ada yang bertanya tulung siapa satu sosok di Blacklist yang menurut lo paling berani. Kalau gue Edward toh. Edward ini satu X-Planer yang memang sangat sulit gue ditumbangkan. Belum lagi sekarang poros permainan. X-Planer butuh banget loh. Ya sekarang X-Planer tuh job dashnya kayak paling banyak. Setup dan salah satunya ini dia mungkin yang harus dilakukan. Ya ampun tapi terjata ada Altar di Seto dan Bandar saja. Karena Hoshi langsung aja memberikan sebuah kejutanan mereka kebalikin keadaan. Wise one army coin. Dan bener-bener aja Wise nya tertinggal sedian bagaimana tapi double kick juga berhasil dinapakan oleh Wise. Wise nya masih bertandingan dan tetebuk R7. Masih memberikan gangguan sedikit lagi emitri sisa masih dibaksa kepada R7. Tapi R7 tau sepertinya kalau untuk kali ini kalkulasi yang dia miliki sebenarnya akan sedikit miss. Namun untuk R7 malah tertangkap basah dan hilang dia. Bandar-benar sama-sama kebalikin keadaan. Namun hitnya terbuka dan akhirnya bisa diamankan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi. Ini menjadi angin segar juga mengingat invasi ke arah Parple Buff semakin terbuka lagi. Fanny dengan Parple Buff yang bener-bener dibutuhkan bisa aja nih nantinya mencuri Parple Buff yang dimiliki oleh Blacklist. Dan dengan hadirnya Finn kewalu di M-series inilah dia 500 total asis yang sudah ditorehkan di M-series. Apalagi untuk sekarang stand up akan dilakukan. Apakah akan menabrak untuk kedua kalinya ketika Skylar juga sudah siap di stand up tersebut. Ini dia Albert datang tapi ternyata Lortland prevented by UBS Goal. Bratz didapatkan lagi oleh Blacklist dan Rana-Jana dan Finn pun tertinggal sebiar ditagiin belakang. Finnnya berhasil langsung dimakan oleh pemain dari Blacklist. Sementara itu coba lihat ada 1, 2, 3, 4 hero dari Blacklist. Mereka sekarang sudah stick together terus-terusan. Sebenarnya high ground defense-nya juga agak minim ya Prof dari RRQ. Ya ditambah harus memanfaatkan Clay dengan menggunakan kaut altarnya. Kalau gak ada kaut altar kayaknya lebih baik tidak melakukan teamfight. Apalagi dalam keadaan necklace of Durant sudah menjadi jawaban bagi Clay. Jadi sudah cukup banget untuk damage-nya. Tinggal memanfaatkan Skylar dengan menggunakan basic duitnya agar langsung jamin ke arah belakang dan O-HF. Oke 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 ini dia Albert tertangkap bahasa Albertnya. Walaupun sudah mempunyai damage yang cukup tidak ada yang tumbang. Benar-benar tidak ditumbang di area tersebut sayang sekali. Tapi Wise sendirian maju ke bagian depan. Dia melihat ada Clay di area tersebut ditarik Wise-nya. Tapi ada 3 orang di bagian belakang langsung menisul begitu saja. Finnnya terkait tetangkap bahasa untuk Alita di malahan. Artai-Fan-nya berjuang untuk seorang diri bisa langsung mengabak dan juga merusak bagaimana defensif yang bikin oleh Blacklist di sana sana. Masih bertahan sejauh ini ada lagi altarnya yang langsung diberikan. Tapi sedikit lagi eventnya sesama. Lalu ke Kalina Artai-Fan yang hilang. Dan juga Claynya harus mudah ke bagian belakang tapi di bagian depan Finnnya tertinggal lagi. Agar gak dia bertahankan dan tidak dihajar habis-habisan. Di dalam area defensif yang diciptakan oleh Araki Hoshi itu sendiri. Dan Edward pasti sempat untuk kabur. Wow masih bisa ditahan paling gak. Dari teman-teman Araki Hoshi defense high ground yang cukup minim bisa dibilang. Tapi dia gak kehilangan base target sama sekali bro. Ya ini menjadi sebuah keuntungan bagi Araki Hoshi juga. Walaupun Blacklist International mengamankan banyak sekali objektif. Tiga perbandingannya dengan enam tarif yang sudah diamankan terlebih dahulu. Namun di satu sisi sebenarnya Araki Hoshi sendiri memiliki Magic Sentry. Satu hal yang bisa menimbulkan sebuah efek comeback ketika mungkin 70 detik depan Lord akan hadir di area bottom lane. Kalau misalkan kita melihat dari Instant Refly by Infinix Thoth series kita. Ada beberapa hal yang terjadi di area bottom lane. Ketika di area jungle R7 mencoba untuk memberikan dealing damage sendirian. Namun sekarang memang harus mengandalkan Skylar untuk memfollow up dengan setupnya. Yang dari tadi blazing duetnya bener-bener on point. Ya semakin kecil area defensive dan di Miguel Araki akan semakin bahaya lagi untuk ini tuh sendiri. Mau kerumput mana dia nantinya. Sekarang ada lagi feather abstract dikeluarkan. Banner-banner mengunci bagaimana pemain dari Araki Hoshi untuk tidak bisa bergerak jauh sedikit lebih maju. Itu pun gak boleh gitu. Dan sebenarnya win of nature jadi pilihan item untuk Skylar sendiri. Dia punya defense untuk Brody tapi gak untuk Marsha. Ya mungkin adonan shield atau mungkin item-item lain tapi 7. Ini dia R7 tertangkap basah again and again. Ada di area tersebut tapi Clay mencoba menarik Wise. Mungkin bukan satu target yang cepat ataupun bukan target yang tepat. Karena untuk kali ini Wise-nya udah mendapatkan begitu banyak damage yang masuk jari Skylar. Tapi Skylar pun harus mundur dengan battle hero image yang dia punya dan Albert. Split boost adalah satu hal yang harus dilakukan untuk saat ini. The battle is right. Coba lihat Skylar mendapatkan damage yang cukup banyak masuk ke dalam tumpunya. Dan mereka seperti yang akan bisa mendapatkan lagi karena satu tester yang ada di area main. Tapi Albert berdadak bisa langsung mendapatkan lagi karena satu center. Yang memang dimiliki oleh pemain dari Blacklist International. Haji-nya berhasil langsung dihasilkan. Clay-nya menarik lagi karena Wise. Tapi malah Clay-nya yang berhasil ditumbakkan. Dan Lord yang sudah spawn. Ini bisa jadi objektif selanjutnya juga untuk Blacklist International. Dimana sekarang kondisi gold-nya juga memang lagi diunggulnya sama mereka. Tapi masalah utamanya Wise belum ready dengan retribution-nya. Apakah akan sedikit buying time? Apakah akan sedikit tahan? Karena Albert setiap dengan level 15 dan retribution yang sudah dari tadi dia tahan. Dan Albert pun stop dulu di situ. Sepertinya mulai gak kondusif keadaan di area rumput tengah. Pilih untuk purple bump-nya sendiri juga beberapa saat lagi. Akan nongol pula mereka. Akan diinvasi sepertinya oleh Blacklist International. Untuk bisa menghilangkan energi yang dimikin oleh Albert. Untuk memperlambat mobilitasi yang dia punya. Dan Finn benar-benar gak bisa untuk maju ke bagian depan. Ini masalah utamanya adalah basic attack dari OHEP aja. Ketika connect menuju ke arah R7 itu 1900 damage. Masuk ke tubuh dari R7. Yang dimana itu belum sama Vengeance spell. Bayangkan kalau misalkan nanti dia di cover sama Oh My Venice. Dan ternyata R7 belum siap dengan Winter Cluncheon. Sepertinya ini akan menjadi sebuah malapetaka. Karena OhEP ini udah punya burst damage yang sangat amat tinggi. Di light finis seperti ini. Dan dia gak gampang ditumbangkan juga. Mungkin bisa dihitung dari semua damage R7. Masuk ke arah OhEP. Bisa ketahan. Heal-nya juga belum dikeluarkan. Ada Aegis. Belum tumbang betul. Karena adanya Aegis dari Aegis. Dan Lord yang ditekat kali ini 5-4 pemain dari Blacklist dan Bidara. Waduh-waduh-waduh Haji. Udah meluangkan lagi karamender Aiser dan juga altarnya dikeluarkan. Coba lihat R7. Mengejari pake depan ada satu orang yang bener-bener bisa dihitung. Dan itu adalah OhEP. Tapi Finn bener-bener dicukar pula di area ini. Wise sedikit lagi and stay-nya. Dan mereka masih melakukan lagi pertemuan yang tersebut. Albon datang. Albon lagi di saat yang tepat. Ada cut-drop dan langsung menghilangkan satu pergerak yang dimiliki oleh... Jatuh utama yang dimiliki oleh Blacklist Nasional. Dan untuk kali ini Lordnya terbesar. Matahkankah Albon minta mendapatkan lagi ke arah satu. Lord ini namun Skyline di area yang berbeda malah menjadi korban. Karena hanya beberapa detik lagi siapa yang akan menjadi pemilik dari Lord ini. Kita lihat bersama-sama. Dan Lord menjadi milik dari RRQ. Dan mereka pasti melakukan parta pura di area tersebut. Ya, ya. Dan R7 yang menjadi distraction banget di area depan. Albert fokus ke arah Lord. Mengingat memang tidak adanya Wise yang punya retribution. Dia cukup pede. Bahkan kali ini dengan purple buff yang mulai diinvasi. Yang ini dibutuhkan banget sama teman-teman dari RRQ. Albertnya masih down. Terpaksa harus dirilakan mungkin. Namun ternyata masih bisa diamankan oleh Clay. Ya, di set-set barusan sebenarnya R7 memiliki tugas yang banyak sekali. Apalagi dengan Oregel dan juga Domainous Ice yang sudah ada di tubuhnya. Jadi setidaknya nanti Omai Venus tidak akan memiliki heal-up yang cukup. Dan ini adalah Lord yang penting. Lord yang begitu mahal. Lord yang bisa mendobrak bagaimana pertahanan dari Blacklist International di area Tomplain. Yang sempat dibawakan split push oleh Albert di menit yang ke-12 barusan. Ya, ini adalah salah satu Lord yang mungkin bisa menekan lagi tempo permainan yang mudah. Dia ajar habis-habisan oleh provider Blacklist. Dan mereka bisa memaksakan itu. Adetron, apa yang mau dikeluarkan? Pin sudah memiliki rumputnya kembali. Kenapa? Karena area defensive mereka sudah semakin luas lagi. Semakin banyak rumput yang bisa menjadi tempat pelindungan dari Tim. Lagi kelihatan altarnya. Dan juga Magic Sentry sekarang dikeluarkan di area tengah. Harusnya inner part ini bisa dihancurkan. Sebenarnya. Ini untuk sekarang Skylar sudah punya Athena Shield. Jadi kayaknya Hachi tidak akan menjadi masalah bagi Skylar di beberapa menit ke depan. Yap. Wise-nya di atas masih mendapatkan. Hilingan yang sangat cukup dari Venus dan Arky Hoshi. Mereka mulai membalikan keadaan. Ada satu ataupun dua sampai dengan tiga wave minion sudah terlihat. Dan mereka sudah mulai untuk mengatur itu semuanya. Masalah utamanya adalah ketika tadi kita melihat split push di area top lane. Sekarang gak akan kita lihat sepertinya split push di area top lane. Karena kebetulan Lord-nya ada di area top lane. Yap. Sementara dari arasinya sendiri juga mereka bermain cukup safety. Gak terburu-buru dengan Lord yang udah di enhance. Mereka bisa aja untuk maksa best target di bagian top lane. Tapi mereka lebih mirip untuk safety dulu. Mereka menguasai zona-zona di sekitar Lord dan siap untuk pertempuran selanjutnya. Oke ini dia. Akankah menjadi pertempuran selanjutnya karena R7 benar-benar menjadi satu penggaguh yang sangat-sangat handal sekali. Haji yang dikejar ke bagian belakang ada YG yang tercipta. Tapi Haji mendapatkan hilingan yang cukup pula. Kelantan dikeluarkan di bagian belakang. Edward yang berjuang. Anda bisa mengganggu lagi bagaimana pertahanan dimiliki oleh pemain dari Kiosi. Wise-nya sendirian di area tersebut. Tapi masih ada satu pelikir tadi yang memang membuat. Ada satu orang yang memang berhasil selama di area tersebut. Tapi Edward yang malah langsung mengetuk dan mulai maju. Akankah ini menjadi satu daya doblak tambahan dimiliki oleh Blacklist Internasional? Kenapa? Karena dua player dari Arakyosi tumbang ke area ini. Mereka harus mundur. Mereka harus mundur untuk defense di arah top lane maksudnya. Mereka gak boleh terburu-buru lagi. Menyisahkan tiga pemain. Masih bisa untuk bersihir minion yang ada di bottom lane. Dan untuk mainin lane-line pro. Ya ditambah dengan kayaknya gak bakal semudah itu untuk mendobrak bagaimana pertahanan dari Arakyosi. Ketika ada Clay sebagai Faramis yang masih memiliki stack yang begitu banyak. Untuk memanfaatkan bagaimana time dead. Yang dimiliki oleh satu sosok Faramis di late game seperti ini. Lihat tadi di menu 17. Dia hanya tumbang sekitar tiga detik saja. Dan itu tidak terlalu lama. Tapi untuk nanti ke depannya Clay harus memperhatikan posisinya agar tidak ter-pick off lagi. Karena setelah ini pasifnya pecah. Dan disitulah Clay tidak memiliki pasif yang banyak. Seperti di menitimu juga tahun-tahun. Dan informasi yang paling penting Haji udah gak punya flicker. Ini makanan empuk untuk R7. Dan ya ketika memang R7 bisa masuk ke arah Haji-nya. Itu bakal jadi bencana banget buat Black. Tapi di satu sisi Clay juga gak punya flicker lagi. Karena tadi di tengah-tengah pertempuran tersebut Clay pun udah mengeluarkan flickernya. Ini pun akan menjadi informasi yang harus mereka tutupin sebaik-baiknya. Agar tiap pertempuran nanti yang terjadi. Dari Clay bisa mendapatkan positioning yang sangat-sangat baik. Lord akan memberikan jalan untuk itu semua. Lord akan membuat mereka semua berkumpul di area ini. Lord akan membuat mereka melakukan pertarungan. Karena Finn-nya sudah mulai maju ke bagian depan. Tapi Finn dengan sedikit SP-nya masih minta bantu memaksa. Ada di bagian depan ngapi untungnya. Ada lagi Kelanta yang dikeluarkan. Ada beberapa source key yang dikeluarkan tapi wise-nya pun tidak tumbang. Dan ini akan sangat-sangat berbahaya sekali. Benar-benar. Karena ini Blacklist bisa untuk ngebuka vision-nya lagi. Tapi mereka juga gak boleh terburu-buru. Ada Skylar dengan DPS pasti. Basic attack dari Cloud yang sudah punya item. Itu udah gak bisa diremahkan lagi. Ya apalagi untuk dua hero seperti Blue dan juga Fredrin. Yang disini benar-benar akan menjadi korban dari Skylar. Dengan attack speed yang mungkin kejam. Attack-nya, efek slow-nya dan jangan lupakan juga item. Yang untuk saat ini menjadi favorit for Shinside. Tentu hal tersebut akan mendobrak bagaimana lidi pertahanan depan dari Blacklist International. Oke Finn, Immortal-nya pecah. Ada E2 tapi untuk kali ini Albert seperti yang akan langsung cewaikin aja. Haji! Haji yang terdapatkan di pakaian belakang. Dan benar saja ada dua player yang memiliki oleh pemain dan Blacklist International langsung dihancurkan begitu saja. Karena Pedos, Pedos terjebak ketirian. Dan banyak-banyak menjadi korban dari Arkeology plus World. Terbuka lebar untuk kali ini tapi akankah mereka karya luar? Atau mereka akan langsung ngehajar karena Best dari Blacklist International. Wow, ini kayaknya bakal diterobos habis. Lima lawan luas. Yes, ternyata kehilangan. Best dari kehilangan. Best dari immortal. Bisa mempertahankan ini Winter Crunchyipun. Tidak bisa menyelamakan Network. Best dari mulai terbuka dan RRQ memegang kendali di game ini. Oke, Wise-nya. Berjuang saudari ini. Ada satu wave minion lagi. Akankah dia bisa mempertahankan karena tidak ada waktu yang cukup banyak? Langsung dilakukan di pertama milik Arkeology. Wow, dengan kemenangan yang cukup dramatis. Dengan early game yang tidak terlalu baik. Namun bisa untuk ditahan sampai mid game. Dan akhirnya Arkeology yang memegang kendali. Ini dia early game yang tentunya stabil sampai dengan mid game dan late game. Yang targetingnya tidak main-main. Menuju kepada Haji, menuju kepada Oheb. Dan dengan blazing duet barusan inilah dia kemenangan pertama dari Arkeology. Hoshi di match Best of 5 Series. Wow, dengan hero-hero nyamannya mereka. Dengan counter-counter setup yang dilakukan. Dan mungkin kalau bisa di highlight sedikit. R7 yang tahu banget nih target mana yang harus dihincar. Dan dia siap banget nih untuk masuk dengan kondisi apapun. Dan positioning seperti apapun, Prof. Dan luar biasa kita menyentuh ke angka 3.100.000 lebih. 24.371 luar biasa sekali. Gak cuma di sini, Pak Pulung. Yang ramai ternyata di luar sana. Di luar sana. Kalian semua. Ini sedang berada dalam intensitas yang tinggi juga sepertinya. Sama seperti kita yang berada di tenis indoor Senayan. Terima kasih teman-teman. Di mana kalau kalian berada. Entah itu di Indonesia. Atau dari berbagai regional yang ada di dunia ini. Betul. Terima kasih kalian sudah berkumpul. 3 juta view sudah kita dapatkan. Baru game yang pertama. Nantinya akan kita tembusin. Atau akan ada rekor-rekor baru lagi yang tercipta hari ini. Mungkin bisa seperti itu, Pak. Karena mengingat lawannya sendiri ini bukan lawan yang bisa mudah ditaklukan. Blacklist International. Full control dari turtle pertama hingga turtle ketiga. Itu menjadi poin penting yang harus menjadi catatan. Untuk RRQ di game keduanya. Gak cuma itu. Masalahnya gak cuma itu. Karena RRQ Hoshi menang melawan Blacklist International. Dengan hero favorit mereka. Dengan hero kemenangan mereka di jaman entry world championship. Dengan hero mereka yang sekarang skinnya ada di in-game. Estes. Estes. Memang berat sih. Estes dengan hero power dan juga hero nyaman. Jadi benar-benar powerful banget ketika udah ngambil Estes. Dari Blacklist sendiri. Dan dia siap untuk ngambil dipik ketiga. Karena dia tak bakal di-band. Sebenarnya. Poin plusnya adalah ketika Faramis dipik. Dan ternyata ada necklace of endurance di dalamnya. Itu yang mungkin jarang terlihat di beberapa kali skenario kita melihat. Kehadiran dari Faramis. Biasanya Faramis akan memaksimalkan cooldownnya. Dari Editor Talisman. Magic Shoes. Dan juga apa? Lightning Truncheon. Karena ada burst damage di sana. Tapi tiba-tiba Clay di sini membawakan satu skema baru. Yaitu dengan necklace of endurance. Sebuah item yang bisa dibilang underrated. Tapi ternyata masih bisa dimaksimalkan di game kali ini. Dan menurutku. Dengan item tersebutlah. Estes jadi mati kutu. Bukan jadi tidak bisa berkirang lagi. Mati kutu. Mati kutu. Benar-benar dia nge-healing. Tapi healingnya di... Benar-benar. Udah. Di-stop aja. Udah. Udah. Lu nge-healingnya jangan banyak-banyak. Dikit aja. Dikit aja. Dipotong dengan efek dari life drain. 50% terpotong. Dan hal tersebutlah. Yang membuat teman-teman dari Blacklist International. Tidak bisa membendung banyaknya damage yang hadir. Dari Blazing Duet. Cuts route. Apalagi ditambah dengan electrifying beats-nya. Yang R7 selalu ada di link depan. Dan juga Vengeance Spell. Yang tidak pernah lepas. Selalu dia gunakan agar Oheb ketika memberikan dealing damage. Kena sendiri dia batunya. Benar-benar. Karena pemain dari Blacklist juga. Untuk beberapa player. Atau bahkan dari semua hero-nya. Gak ada yang secepat dua dari... Eh bahkan tiga loh. Bahkan tiga dari Tewa si. Tiga hero jump in. Fanny. Belum lagi untuk Joy-nya tadi. Dan juga dari si Cloud. Tiga ini kalau udah sekali yang masuk ke belakang. Mereka semua pasti akan kepecah. Pasti akan kepecah. Nah di saat mereka mengejar ini akan berpindah lagi mobilitasnya. Hilda hanya menjadi satu sosok tali layangannya. Iya. Untuk bermain tarik ulur. Di sini emang membutuhkan sekali Hilda. Ternyata dengan Hilda yang selalu bersembunyi di balik rumput. Apalagi dengan dibaluti dengan Immortal. Wah itu ide luar biasa banget. Dua kali lipat untuk effortnya Blacklist International. Ketika mereka ingin mendobrak bagaimana lini pertahanan dari arah Rakyoshi. Dan ini yang mungkin harus dipertahankan. Karena ini trend positif banget. Dengan hero jump in yang begitu banyak. Makanya tadi aku sempat hitung-hitung. Aku kira empat. Tapi lima sebenarnya. Iya. Hero loncatnya dari teman-teman arah Rakyoshi. Dan ini efektif banget. Yes. Dan kita bisa lihat dari post match-nya juga nih. Ternyata memang Finn-nya gak pake dominance, Prof. Makanya NOD-nya dilempar ke arah Clay. NOD-nya dilempar sama Clay. Karena mau dari sisi manapun. Finn di sini lebih membutuhkan item seperti Queen Swings juga. Yang bisa memberikan damage reduction. Karena mau bagaimanapun haji damage-nya tinggi. Dia udah punya Holy Crystal. Oheb juga udah selesai dengan Malefic Roar dan juga Blade of Despair-nya. Ditambah dengan hadirnya Antik Viras. Jadi tentunya physical damage dan physical damage akan tertahan di sini. Tanpa perlu hadirnya Dominance Ice. Beda ceritanya kalau misalkan Oheb menggunakan hero attack speed. Mungkin Dominance Ice akan ada di tubuh dari Finn. Dan ini yang dipersiapkan sama teman-teman dari arah Rakyoshi. Mereka benar-benar memilah item apa yang efektif untuk melawan Blacklist International. Dan jawabannya juga tetap ada di R7. Karena R7 lah yang akan jawabin ke belakang. Ke arah Haji, ke arah Omae Venus dan juga Oheb. Dan tiga trio dari Blacklist International yang selalu mencuri perhatian kita. Dari Oh My Venus, Oheb dan juga Haji. Terpungkam dengan Nicholas Outgurance dan juga Dominance Ice kali ini. Iya, iya menarik banget sih. Dan kalau kita lihat dari statistiknya juga nih. Ternyata Skylar sebagai rich guy kita. Tapi di kirinya ada di Blacklist dari Oheb. Bahkan Sandbag dan juga Forgotten One-nya. Sama-sama ada di Blacklist untuk Wise dan juga Oh My Venus. Ya, ditambah dengan bagaimana banyaknya teamfight participation. Menurutku dari kedua belah pihak memang sangat amat ideal ketika mereka melakukan teamfight berlima. Namun pembedanya sebenarnya ada di Fanny. Jangan lupa bahwa Fanny di sini berperan penting sekali untuk melakukan split push. Dan juga memberikan distraction atau gangguan. Agar Edward-nya tidak hadir dalam sebuah skema teamfight. Ketika tidak ada Edward, otomatis jump in menuju ke arah belakang. Bukanlah hal yang mustahil bagi teman-teman dari arah Rakyoshi. Tetapi dengan rich guy kita ada di Skylar. Tentu hal tersebut yang membawa atau memboosting. Bagaimana teman-teman dari arah Rakyoshi dengan banyaknya gold leading semenjak awal game tadi mereka dapatkan. Perfect Turtle, Lord yang pertama bahkan itu. Ya, Perfect Turtle tapi bukan berarti Perfect Game. Iya. Itu poin terpenting. Hasil akhirnya lah yang akan kita lihat lagi. Aku selalu bilang, kalaupun kamu dapat Lord, belum tentu kamu bisa menangin teamfight-nya. Karena ada beberapa situasi atau kondisi yang membuat kalian akan terkena counter setup. Dan itu yang paling berbahaya sebenarnya. Ya, itu yang tadi Rakyoshi secara langsung juga begitu. Sudah melakukan hal tersebut. Emang counter setup adalah jawabannya. Apalagi dengan mengincar karat trio dari Blacklist yang selalu dibadani oleh dua membernya Edward dan juga Wise yang berada di lini depan. Jadi dipisah untuk teamfight-nya. Dan kita sesuatu lagi yang akan menyaksikan inilah dia MVP by Infinix Note Series R7. Yang begitu memukau dengan banyaknya dealing damage yang dia telan juga. Karena dia punya shield absorb dan juga ini yang paling mahal sih vengeance spell-nya sebenarnya. Benar, semuanya udah terkonsep berarti ya. Dia tahu nih, bahkan tadi aku sempat bingung Prof. Dimana Hilda ini ngelawan Estes. Akan susah banget invasi ketika targetnya itu selalu di heal kembali. Ternyata memang Hilda-nya hanya sebagai distraction banget dan akhirnya R7 yang bisa menutaskan tugas front to back-nya. Ya, penutup lah bisa dibilang. Apalagi ditambah dengan menit 5 sama dengan menit yang ke-10. Teman-teman bisa lihat hampir semua titik. Tapi ada satu yang perlu di-notes. Di area top lane, lihat. Ada beberapa titik yang sebenarnya dia lebih fokus untuk area boost-nya. Sehingga hal tersebut yang membuat hitmap dari R7 itu memang lebih berfokus untuk melakukan serangan ke arah belakang. Ketimbang dia mengincar ke arah depan. Dan hal ini yang membuat Blacklist sedikit terpecah. Dari bagaimana formasi mereka yang sebelumnya mereka solid banget dengan meta UB. Atau Ultimate Bounding Experience. Yang dimana itu selalu bermain berlima, berlima, dan berlima. Tapi dengan Electrifying Beats-nya. Apalagi sudah selesai dengan seperti Glowing One, Genius One. Itu akan mendobrak bagaimana lini pertahanan. Dan juga dengan burst damage yang begitu tinggi. Ketika nada dari skill 2 seorang Joy akan berada di level tertingginya, level maksimal. Itu kan bakal multiple magical damage-nya. Makanya Haji bakal menerima damage yang tinggi ketika ada R7 di depannya. Dan itu lah di MVP highlight kita di game yang pertama. Clay sebenarnya beberapa kali juga sempat membukakan sebuah Cloud Altar yang begitu indah. Sebenarnya combo Cloud Altar dan juga Blazing One ini udah. Bukan combo pertama kali kita saksikan, Lim dan juga Bapolong. Ini kita sering banget ngeliat hal ini. Tapi memang semenjak perubahan yang terjadi pada Faramis. Oke. Ketika ultimatenya hanya bisa dilakukan di dalam radius lingkaran dari Cloud Altar. Nah, Cloud Faramis jadi hilang. Buat sekarang, karena Clay-nya berani untuk menabrak bersama dengan Skylar. Ini yang membuat meta lama ini pada dua patch lalu muncul. Kembali lagi di M4 World Championship. Sebenarnya bahkan bukan hanya berani, bro. Dia bahkan pernah pakai flickernya buat maju ke depan demi Altar menyelamatin Skylar. Dan memang beberapa CC juga kalau kita lihat dari Clay-nya sendiri. Memang menjadi kunci juga. Jadi ketika fight terjadi akan diinisiasi duluan dan dia siap selalu siap untuk melakukan backup. Ya, apalagi ditambah dengan power di belakangnya. Heal up yang begitu luar biasa dari Finn. Immortal yang siap dan Skylar.